selamat menikmati setengah kilo cumi-cumi segar ini sudah saya cuci bersih tepung maizena air untuk bumbunya disini saya menggunakan cabai merah besar bawang merah jahe, bawang putih kemiri dan kunyit ini kunyitnya sebelumnya sudah saya bakar ini bumbunya nanti dihaluskan ada juga daun jeruk dan kaldu bubuk garam, gula, msg serta merica bubuk kecap manis dan saus tomat ini dia bahan-bahan untuk membuat cumi bakar yang enak dan bikin lagi untuk resep selengkapnya silahkan cek di deskripsi box ya bunda resepnya saya tulis lengkap di deskripsi box langkah pertama ini cumi-cuminya kepalanya kita tusuk ya dengan tusukan gigi biar nanti pas dibakar kepalanya tidak lepas seperti ini tusuk dari pinggir seperti ini hasilnya jadi ini kepalanya lebih kuat tidak mudah putus seperti ini hasilnya lakukan sampai selesai dan seperti ini ya bunda hasilnya setelah ditusuk kepalanya lalu dicuci kembali sampai bersih untuk tulangnya ini sudah saya ambil ya tulang punggungnya ini sudah saya ambil sekarang kita blender bumbunya masukkan bawang merah kunyit bawang putih dan kemiri jahe dan cabai merah besar lalu tuang minyak secukupnya untuk minyaknya secukupnya saja dan ini bumbunya siap di blender sekarang blender bumbunya setelah bumbunya halus matikan blendernya seperti ini ya hasilnya dan ini bumbunya siap kita tumis panaskan teflon setelah teflonnya panas masukkan margarin sekitar 1 sendok makan kita lelehkan margarinnya terlebih dahulu setelah margarinnya leleh masukkan bumbu yang sudah dihaliskan tadi tumis sampai bumbu harum dan matang serta tidak langu masukkan juga daun jeruk kita remas dulu daun jeruknya ini sisa bumbunya jangan dibuang ya tuang air secukupnya ini nanti dituang ke teflon ini bumbunya sudah harum dan matang serta tidak langu masukkan air yang dimasukkan ke sisa bumbu tadi ya aduk rata aduk rata masukkan kecap manisnya 3 sendok makan kecap manis lalu aduk rata masukkan juga saus tomatnya 3 sendok 3 sendok saus tomat aduk rata masukkan garam gula kaldu bubuk merica bubuk dan MSG aduk rata lalu masukkan tepung tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air tadi ya ini setelah maizena masuk ini nanti sausnya akan mengental tambahkan air lagi jangan lupa cek rasa ini asin dan manisnya sudah pas lalu matikan kompornya dan ini saus untuk comi bakarnya siap digunakan ini cominya sebelum dibakar ini dikeringkan dengan cara dilap dengan tisu dapur seperti ini ya bunda agar nanti kadar air yang ada pada cominya tidak banyak dengan cara dilap seperti ini ini dilap satu-satu ya lakukan sampai selesai untuk cara bakarnya disini saya sudah menyiapkan wajan yang sudah tidak terpakai ya bunda lalu diberi batok kelapa dan ini dipanaskan di atas api kompor sampai membara batok kelapanya setelah apinya membara ini kompornya bisa dimatikan atau dikecilkan sekarang kita masukkan cumi-cuminya sekarang kita bakar cumi-cuminya ini kita bakar sampai setengah matang dan setelah setengah matang baru diolesi dengan bumbu yang dibuat tadi bisa dikipasi seperti ini jadi setelah arang batok kelapanya membara seperti ini bisa dimatikan atau dikecilkan api kompornya sambil dibolak balik cumi-cuminya agar matangnya merata membakar cumi ini jangan terlalu lama ya bunda karena kalau terlalu lama ini nanti dagingnya bisa keras atau alot dibalik lagi jadi ini sambil dibolak balik biar matangnya merata ini cuminya sudah setengah matang lalu angkat cuminya seperti ini hasilnya ini ya bunda hasilnya setelah dibakar setengah matang lalu ini atasnya kita kerat siapkan wadah ini atasnya kita kerat seperti ini ya tapi jangan sampai putus ini masih panas ini nanti kita bakar kembali di atas arang seperti ini hasilnya ini kita kerat setelah dikerat seperti ini nanti diolesi bumbu atasnya pada saat dibakar di atas arang seperti ini lakukan sampai selesai siapkan juga sausnya ini kita bakar dengan diolesi saus atasnya sekarang cuminya kita bakar lagi ini cuminya kita bakar sambil diolesi saus atasnya olesi sampai merata ke seluruh bagian cumi lalu oles lagi bagian yang satunya ini kita oles dengan sausnya sampai merata ke seluruh bagian cumi ini cuminya sudah matang ya bunda jangan terlalu lama bakar cuminya biar nanti hasilnya tidak alot ini lalu kita angkat cuminya yang sudah dioles dengan saus tadi cuminya jangan dibakar terlalu lama ya bunda karena kalau terlalu lama ini cuminya nanti bisa keras ya ini ya bunda hasilnya cumi bakar yang enak dan bikin nagih selamat mencoba semoga berhasil jangan lupa subscribe like share dan komen jangan lupa aktifkan loncengnya ya agar mendapatkan video-video selanjutnya dari Dijakooking untuk resep selengkapnya silahkan cek di deskripsi box ya bunda terima kasih wassalamualaikum cumi cumi bakar ini juga bisa dijadikan ide jualan ya bunda yang ingin buka warung atau rumah makan silahkan dicoba resepnya ini rasanya enak banget ya perpaduan dari rasa pedas asam gurih manis dan asin ini perpaduan yang mantap banget jadi cocok dijadikan ide jualan jadi wajib dicoba di rumah selamat mencoba sekarang sekarang saya makan dulu cuminya ini dimakan dengan nasi juga lebih mantap ya seperti ini bismillahirrahmanirrahim ini bumbunya meresap ke dalam daging cuminya ini rasanya manis pedas asin sedikit asam dari saus tomat tadi jadi ini perpaduan dari manis gurih asam asin dan sedikit pedas dari cabai merah besar ini bisa ditambahkan cabai rawit ya bunda biar rasanya lebih mantap karena suami dan anak saya tidak suka pedas jadi ini cuma saya kasih cabai merah besar saja ini tidak alat ya bunda atau tidak keras karena ini tadi saya bakarnya tidak terlalu lama ini tips jangan bakar cumi terlalu lama karena kalau terlalu lama nanti hasilnya akan keras atau alat ya ini saya makan lagi bismillah cumi bakar ini juga bisa dijadikan ide jualan jadi selamat mencoba semoga bermanfaat ya bunda terima kasih